PEMBICARA 1 Berawal dari keperhatian atas hal itu dan banyaknya sampah plastik yang berserakan, sejumlah mahasiswa politeknik negeri Jember, Jawa Timur, membuat plastik berbahan limbah pertanian. Yang ini bonggol jagung yang diketahui memiliki kandungan pati dan ekstra kulit kopi. Proses pembuatannya relatif mudah. Dimulai dengan mengubah bonggol jagung menjadi serbuk halus yang kemudian dicampurkan dengan air hingga larut. Lalu campurkan dengan ekstra kulit kopi hingga menjadi bioplastik. Setelah larutan mengental, tuangkan ke atas kaca untuk membentuk lembaran plastik. Proses selanjutnya dipanaskan dengan oven selama sekitar sejam, hingga plastik mikroba siap untuk digunakan, baik untuk membungkus buah-buahan atau makanan. Kita dari mahasiswa politeknik negeri Jember ini membuat plastik yang lebih lem yang sepatnya tentunya aman, bisa dimakan. Dan amannya ini kita pakai ekstra kulit kopi itu yang antumikroba. Dari rasa dodolnya sih nggak ada, cuma lebih ke teksturnya lebih kenyal dan lebih lengket juga. Yang menarik, selain ramah lingkungan, plastik berbahan bonggol jagung dan ekstra kulit kopi ini juga aman dikonsumsi manusia. Mahasiswa politeknik negeri Jember bertekad akan terus mengembangkan produksi plastik mikroba itu agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain tentu saja mengurangi limbah plastik yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara. Jawa Timur, Terima kasih telah menonton! Jawa Timur, Terima kasih telah menonton! Jawa Timur, Terima kasih telah menonton!